Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 2 Juni berjudul Hanya Ilmu Tentang Allah. Allah dalam fantasi membuat orang masih bisa beragama dan mengadakan ibadahnya. Tetapi sebenarnya semua itu palsu. Banyak teolog para pemimpin gereja dan jemaat Kristen dengan khidmat menyelenggarakan liturgi. Di dalamnya mereka berdoa menyanyi sebagai pujian dan penyembahan kepada Allah. Serta mengucapkan pengakuan atau keredo dalam liturgi gereja. Tetapi sebenarnya mereka hanya berfantasi sebab Allah yang mereka jadikan objek itu adalah Allah dalam fantasi. Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup dalam perjalanan dengan dia secara konkret. Mereka merasa puas hanya dengan pengalaman keberagamaan dalam semua liturgi dan seremonialnya. Mereka tidak haus dan lapar untuk mengalami Allah secara real. Sehingga pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka hanya berfantasi. Allah yang mereka puji sembah dan mereka percakapkan adalah Allah dalam fantasi semata-mata. Dalam kemerosotan kekristenan yang sudah berlangsung berabad-abad, Allah hanya menjadi isi pengetahuan yang disebut teologi. Teolog-teolog, pemimpin-pemimpin gereja dan jemaat Kristen seperti ini menjadi cakap berbicara mengenai Allah. Mereka memiliki banyak buku yang memenuhi rak perpustakaan. Mereka juga cakap berdebat dan berapologetika, yaitu menjelaskan, meluruskan, atau mendebat mengenai iman Kristen dengan agama lain. Biasanya mereka merasa sebagai orang-orang yang lebih mengalami Allah dibanding orang lain. Mereka merasa bahwa perjuangan studi teologi yang mereka lakukan adalah perjuangan untuk menemukan Allah. Padahal yang mereka temukan hanyalah ilmu dalam nalar mengenai Allah atau teologi, bukan mengalami perjumpaan secara konkret dengan Allah. Berarti mereka belum menemukan Allah. Pengenalan akan Allah secara nalar sudah dipahami sebagai perjumpaan dengan Allah. Hal ini kesalahan fatal, saudaraku. Kesalahan fatal ini, saudaraku. Ya, jadi kita harus sadarakan kesalahan itu. Mengembukakan hal ini bukan berarti keliru ya. Mempelajari Allah dalam konteks per teologi, mendiskusikan, mengkotbahkan, dan menulisnya menjadi buku-buku serta menyusunnya dalam berbagai format sistematika teologi. Tentu hal ini tidak salah ya. Bahkan menjadi panggilan semua orang percaya untuk melakukannya dengan maksimal. Panggilan untuk berteologi itu. Hendaknya kita tidak menganggap sepele perjumpaan dengan Allah secara real. Tetapi harus kita pandang mutlak. Jadi kita harus memandang itu mutlak, saudaraku sekalian ya. Tidak boleh kita anggap itu hal yang sepele. Allah yang nyata, realitas di atas segala realitas. Hendaknya kita tidak anggap sekedar menjadi ilmu ya, saudara. Tetapi harus kita perlakukan sebagai peribadi yang hidup yang nyata. Dimana kita bisa bersentuhan atau mengalami dia secara real. Mempelajari pengetahuan atau ilmu tentang Allah melalui berbagai media bukan sesuatu yang sulit. Semua orang dapat melakukannya dengan mudah. Dengan mempertaruhkan sebagian hidupnya. Tetapi yang lebih berat adalah perjuangan untuk mengalami percumpaan dengan Allah dan berjalan dengan dia secara nyata. Sebab pertaruhannya itu seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita tanpa patas. Allah dalam fantasi adalah Allah yang tidak memiliki kuasa sama sekali. Sebabannya fantasi tentu tidak membawa dampak sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Atau tidak mengubah hidup secara proporsional. Allah dalam fantasi tidak membuat seorang Kristen mengalami perubahan kodrat guna mencapai maksud keselamatan itu diberikan. Jadi tidak heran kalau banyak teolog, para pemimpin kerja sampai jemaat tidak mengalami perubahan kodrat. Memang secara usia melalui percanaan waktu seseorang bisa lebih bertambah tenang, bijaksana dan baik. Tetapi mereka tidak mengalami perkat keselamatan yaitu dikembalikannya seseorang pada rencana Allah semula. Mereka tidak mengalami itu saudara. Yaitu berkodrat ilahi. Yang modelnya adalah Yesus. Itulah sebabnya di dunia hari ini nyaris tidak kita jumpai manusia yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Pada umumnya orang-orang Kristen, bahkan aktivis kereja, bahkan teolog, pendeta hidup dalam kewajaran seperti anak dunia. Tentu tidak semua. Tetapi sebagian besar. Kalau seseorang benar-benar berjumpa dengan Allah, maka bukan hanya memiliki pengetahuan teologi. Tetapi dampaknya nyata yaitu perubahan hidup yang secara ekstrim yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Ukuran menjadi serupa dengan Yesus menjadi pudar bahkan hampir lenyap sama sekali dunia kita hari ini. Padahal mestinya begitu. Secara teori bisa berbicara menjadi seperti Yesus. Tapi dalam fakta konkretnya tidak diperagakan oleh mereka. Saudara ku, seorang yang mengalami proses dikembalikan dirinya kerancangan Allah semula. Yaitu menjadi seperti Yesus. Mengalami perubahan kodrat akan sangat nampak dari seluruh perilakunya. Nampak. Hidupnya akan menyengat orang-orang di sekitarnya. Menyengat dalam tanda kutip. Mempengaruhi, dilihat oleh orang sekitarnya. Menyengat orang-orang di sekitarnya agar orang-orang itu mengalami perubahan. Sebab orang yang benar-benar mengalami perubahan seperti Yesus itu sukar ditemukan celanya. Mereka pasti mempertaruhkan hidup tanpa batas untuk kepentingan pekerjaan Allah. Dan mereka pasti merindukan kerajaan surga. Idealnya lulusan seminari atau sekolah tinggi teologi memenuhi kualifikasi ini. Tapi kalau hanya berbekali jasa dengan segenggam ilmu tentang Allah atau teologi. Maka mereka melayani pekerjaan Allah. Hanya membuat orang bisa beragama seperti mereka juga. Tapi tidak mengalami perubahan kodrat seperti Yesus. Seluruh pelayanan dari khutbah di mimbar, konseling, dan lain sebagainya. Hanya teranser teologi kepada jemaat dan pelayanan pastoral. Dan di akonia yang sama sekali tidak mengiring jemaat kepada perubahan karakter. Nah ini telah terjadi di banyak kerjaan sinode dan ini sangat menyedihkan saudaraku. Sebab itu kita harus berubah. Kita harus mengalami perubahan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sokrasi.